Nah ini integral tentu ya Ada integral 1 sampai b itu maksudnya integral tentu nih ya Nah ini cara nyelesaiannya gini ya Ini yang di dalam kurung kita integralin dulu Ya ini kalau kita integralin kan menjadi x kuadrat ya Dibagi dengan koefisien kan Ini gak ada variable yaudah kita tambahin aja gitu kan Ini kita kotakin Nah kotakin kayak gini kayak kurung matrik lah Yang di bawah itu 1 taruh disini Yang di atas B taruh disini Hasilnya 12 Nah gitu ya Yaudah ini kita sederhanin dulu menjadi x kuadrat min 3x Nah kita kotakin lagi 1 B sama dengan 12 Nah caranya gini ya Atas kurang bawah Atas kurang bawah A kurang B Atas kurang bawah Atas itu B Ya kita masukin kesini Dikurang bawah Masukin juga kesini ya Nah jadi Atas kurang bawah Berarti kan B kuadrat dikurang 3B Ya dikurang 1 kuadrat 1 Min 3 kali 1 ya min 3 ya Nah sama dengan 12 Oke nah jadi B kuadrat min 3B Min 2 kan Min ketemu min jadi plus Sama dengan 12 Nah B kuadrat min 3B Berarti ini kalau pindah jadi min 10 ya Sama dengan 0 Yaudah kita jabarin ya Nah Oke B kali B kan Agar dapat ini Berarti min 5 plus 2 B nya itu sama dengan 5 Atau B sama dengan Minus 2 Nah Karena disoal disini B nya itu besar dari 0 Berarti jawabannya yang D Gak mungkin kan Min 2 Gak ada juga di opsi gitu Oke gengs Sampai sini paham ya Nah ini Kalau ada angka ya Di integralnya ini Berarti integral lah tentu gitu Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau belum paham Silahkan tanya di kolom komentar ya Oke gengs Sampai jumpa di video selanjutnya Peace